Pemirsa setiap tahunnya ASN di Tanjau Parat memasuki masa purna bakti atau pensiun, yang mana dari data BKPSDM hingga saat ini, atau per 1 November, terdapat 127 ASN memasuki masa pensiun. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala BKPSDM Tanjau Parat, Saldi. Tidak dapat dipungkiri, setiap tahunnya terdapat ASN pensiun di Tanjau Parat, bahkan rata-rata capai 100 hingga 150 ASN yang pensiun, sehingga Tanjau Parat kekurangan ASN. Kepala BKPSDM Tanjau Parat, Saldi, mengatakan, per 1 November 2024, terdata 127 ASN pensiun. Jumlah tersebut belum final hingga akhir tahun, sehingga jumlah ASN tersebut hingga akhir tahun dipastikan akan bertambah. Terkhusus yang memasuki masa pensiun, meski tahun ini Tanjau Parat membuka CPNS sebanyak 230 dari dua formasi, namun ini dinilai belum menutupi ASN yang pensiun. Bahkan dari data ASN yang pensiun, didopinasi paling banyak ASN guru yang memasuki masa pensiun. Akan tetapi tenaga guru yang berstatus honorer masih tetap diperdayakan, meski saat ini juga terdapat penerimaan calon P3K. Sehingga saat ini Pemkap Tanjau Parat tetap memberdayakan P3K maupun tenaga honorer, dengan harapan dapat bekerja sesuatu boksi yang diharapkan. Data pensiun di Kabupaten Tanjau Jokong Barat sampai dengan 1 November ini berjumlah 127 orang. Kebanyakan yang pensiun itu dari jabatan guru, sisanya tenaga teknis dan kesehatan. Berarti walaupun pensiun itu artinya tetap kekurangan enggak bang? Atau seperti apa bang kalau ada masuk pensiun? Atau mau nanti ini... Kalau terisi penuh, saya rasa tidak ada masih kekurangan PNS. Cuma mungkin pekerjaan-pekerjaan yang untuk 2 orang atau 3 orang mungkin bisa dikerjakan oleh 1 orang. Meski demikian, Saldi menambahkan, ia optimis setiap tahunnya Pemkap Tanjau Parat dapat membuka rekrutmen CPNS, sebab setiap tahunnya terdapat ratusan ASN memasuki masa pensiun. Namun di sisi lain, khusus rekrutmen sesuai kebutuhan yang ada, atau tetap berpedoman dengan juknis yang berlaku. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.